Nanti saudaraku, bapak ibu yang punya anak, ditanya orang Anak kamu dimana? Anak saya SMP Plus Anak kamu dimana? Anak saya SMA Negeri Bangga luar biasa Tapi ketika anaknya di pesantren, anak kamu dimana? Ya, coba-coba dulu di pesantren Kenapa tidak pede dengan anak di pesantren? Sekarang saya tanya Lebih hebat anak SMA atau anak pesantren? Tengok anaknya dulu Anak saya di SMA, saya PD Anak kamu kan di pesantren kan? Pesantren tidak ada apa-apanya SMA, pelajarannya Fisika, kimia, biologi, matematika Bahasa Inggris Pesantren Nahu, syaraf, balagah, ma'ani, bayan, mantik, fikir, usul fikir, ku'idul fikir, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, muhtaliful hadis, arut qawafi, tajwid, tafsir, ulumul quran, akhlak, ditambah lagi hafalan quran 10 juz Maka anak pesantren SMA pelajaran dia 5 Belajar di pesantren Pelajarannya 20 Jadi kalau anakmu agak-agak bodoh Dimasukkan ke pesantren Tamat pesantren dia bukan pintar Gila Sekarang saya tanya kalian adik-adikku yang di pesantren Kami pesantren cuma belajar bahasa Arab Pak Ustadz Teman kami di SMA belajar bahasa Inggris How are you today? Fine Kalian belajar bahasa Inggris kan? Ada pelajaran bahasa Inggris Karena kurikulum kementerian agama Alia Tetap ada bahasa Inggrisnya Dan pondok pesantren tetap belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris Perubahan katanya Saya pergi ke Palu I'm going to Palu Go Going Goes When Go Going Goes When Cuma 4 Sekarang kita pakai bahasa Arab Zahaba 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 Zahabu Zahabat Zahabata Zahabna Zahabta Zahabtuma Zahabtum Zahabti Zahabtuma Zahabtuna Zahabtu Zahabna Berapa itu? 14 Itu baru fi'il madhi Past tense Bagaimana dengan madhi? Mudari Yadhabu Yadhabani Yadhabuna Tadhabu Tadhabani Yadhabna Tadhabu Tadhabani Tadhabuna Tadhabina Tadhabuna Tadhabani Tadhabna Azhabu Nazhabu Sudah berapa? 28 14 14 14 28 Sekarang masuk fi'il amr Idhab Idhaba Idhabu Idhabi Idhaba Idhabna Itu baru tasrib Fi'il Belum lagi Zahaba Yadhabu Zihaban Zahibun Madhubun Idhab Latazhab Apatah Error dia Lalu kalian Bilang bahasa Inggris Lebih hebat Daripada bahasa Arab Akal kalian Kemana Beb? Surah Non mati Ketemu dengan Qab Min Qabalikum Non mati Ketemu dengan Waw Min Warai Zalik Non mati Ketemu dengan Dal Min Dunillah Itu tidak ada Dalam bahasa Inggris Ada dalam bahasa Inggris Non mati Ketemu dengan Ta Student Tidak ada Maksud dengan bahasa Arab Bahasa Inggris Ada Makharijul Urufnya Ada Makharijul Urufnya Oke Memang betul Bahasa Inggris Ada makharijul Urufnya Apa namanya Workshop Workshop Apa namanya Shopping Betul S dengan H Itu berarti Shopping Ada kalanya T dengan H Itu dibaca Tha Health How about Your health Bagaimana Kesehatanmu Tapi dalam bahasa Arab Bukan cuman Sh Bukan cuman Tha Tapi ada A Ada Bo Ada Ko Ada Po Ada Bo Dalam bahasa Inggris Tidak ada Ada I love you Tidak ada Coba berpikir Afala ta'akilun Afala tatafakkarun Afala tatazakkarun Makanya Kamus Bahasa Inggris Kamus Bahasa Indonesia Tapi Kamus Bahasa Arab Ibnu Manzur Lisanul Arab Ibil Ontah Nakah Ontah Naam Jika masuk dalam Ontah Banyak sekali Satu kata Mudarris Muallim Muadib Ustaz Muhadib Guru semuanya Dapat kita cuman Guru Teacher Nah ini semua Kelebihan-kelebihan itu Nanti akan adik-adik Pelajaran Pelajari di pesantren Bahasa asingnya Oke Pendidikan ekonominya Mantap Bahasa Arabnya Hafal pula Quran Setelah tamat Kalian dari Insan Cita Indonesia Kalian akan Terbang Sejauh mata Memandang Memandang Terima kasih telah menonton Terima kasih.